Intro Pemirsa gubernur adalah sosok bergensi memimpin daerah tingkat 1 di wilayah negeri ini. Kontestasi politik melahirkan kompetisi menebar persona figur kandidat penantang melawan petahana. Nah sosok pria yang satu ini melesat menjadi idola baru di wilayah tengah Indonesia. Namun tudingan kasus korupsi seakan menggerus nilai prestasi yang telah dikoreskan. Kini publik pun bertanya, akankah sang idola bisa menjadi teladan juara? Dan langsung saja inilah dia narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ganjar Pranowo. Jadi siap dong malam ini untuk dipulik-pulik, ditanya-tanya. Boleh, boleh. Boleh ya Pak ya, siap ya? Boleh, boleh. Karena kita gak cuma berdua pada malam hari ini, ada tamu-tamu spesial juga. Dan langsung saja inilah dia tamu-tamu spesial kita pada malam hari ini. Nah sekarang Mas Ganjar itu kan gak mau terima dari sana-sini, uang buat traktirnya dari mana itu kan? Oke lah soal putusan, kita kesampingkan. Saya tidak perlu percaya soal putusan hari-hari gini kan banyak kaki makin bermasalah. Sejauh mana sih Pak selama kepemimpinan Bapak ini keberpihakan terhadap? Dalam kasus korupsi KTP-E elektronik. Bagaimana Bapak caranya menghadapi lawan terberat Bapak? Apakah Bapak akan? Untuk Pak Ganjar sendiri, sebagai pemimpin itu sebenarnya Bapak lebih milih untuk dicintai. Ini apa? Udah jadi tren gitu Pak di kalangan pejabat-pejabat. Apakah nanti sampai-sampai kita kalau mau milih? Ada hashtag ini Pak, jauh dibenci dekat minta selfie Pak. Apakah Bapak sedang mengakali keputusan makam Haji? Apa untuk Pak Ganjar, Mas Bas? Tahun 2013 masih segar dalam ingatan, Mas Ganjar ini kurang pede. Kok kurang pede? Untuk dicalonkan sebagai gubernur, maksudnya memang tidak menyangka. Tapi kita tahu hasilnya Pak Ganjar itu bisa merebut hampir 50% suara ya. 48. 48. 48% kira-kira. Apakah rasa pede yang sekarang ini bisa dianggap sebagai sebuah modal untuk melangkah selanjutnya? Ya, saya kira rakyat punya pilihan dan punya selera. Ketika masyarakat ketemu dengan saya, apakah dia memaki saya? Apakah dia menghindar ketemu saya? Ataukah dia pengen selfie? Ketika yang ketiga pilihannya, maka sebenarnya itu ukuran yang paling konkret, apakah mereka masih membutuhkan saya atau tidak. Mas Bas, kalau yang pertama dan kedua itu terjadi, maka saya harus tahu diri, nggak usah mencalonkan diri lah. Anda nggak disukai rakyat begitu aja. Nah sekarang Pak Gubernur sering disebut-sebut dalam kasus korupsi KTP-E, elektronik. Dan itu kira-kira akan membuat hubungan atau pencalonan Pak Gubernur itu dengan DPP menjadi agak sukar. Ya itu ada komen nggak kira-kira ketum ini mau kemana? Saya kira ketum punya pilihan, ada istilah di kita, tegak lurus, maka siapapun dari kader partai biasanya sudah ada analisisnya. Ketum pernah menjadi wakil presiden, ketum pernah menjadi presiden, saya kira informasi pasti sangat lengkap soal itu. Mas Ganjar, mas Ganjar bicara ketum-ketum, ketumnya juga belum kasih isarat mas Ganjar. Makanya saya katakan keputusan finalnya pasti ada di dia. Ketika kita berani mencalonkan yang mengusung siapa? Mau calon perorangan, berapa jumlah orang, duitnya siapa yang mau dipakai? Akhirnya kalau Mas Ganjar nggak dicalonkan sama partainya, jangan-jangan melirik ke partai yang di depan saya. Ada pemungkinan hijrah Bapak begitu maksudnya? Calon yang partai di depan Anda ini sudah punya calon sendiri. Saya lihat balihonya juga sudah banyak, tapi friend sama saya. Silahkan menanggapi Pak. Ya kalau Mas Ganjar bersedia dari wakilnya Bang Maruang, silahkan. Ada yang di bawah tadi Pak, ini kayak gini Pak. Ya menarik begitu. Ini Mas Ganjar, mas Ganjar itu boys katanya kan, perlu ini perlu ada goyangan-goyangan dangdut gitu kan. Kan ada maharnya doang Mas Ganjar. Kira-kira wakilnya siapa Mas Ganjar? Jadi kita sudah ada kurang lebih 29 pendaftar, 6 diantaranya mendaftar gubernur, sisanya mendaftar wakil. Maka sekarang dalam proses seleksi yang tadi itu ditanyakan Mas Bas sampai kemudian bagaimana prosesnya, keyakinannya, sampai pada keputusan final. Forum seperti ini menurut saya, saya sangat senang karena saya ingin menyampaikan kepada publik, siapa wakilnya akan ditentukan paketnya. Bagaimana menanggapi isunya? Mas, semakin banyak orang tanya ikat TP, saya lebih senang untuk menjelaskan. Setidaknya ada pengakuan dari berita acara yang bocor dari Miriam Yanni, katanya sih, dan saya sudah baca, saya satu-satunya yang menolak di situ. Eksplisit. Yang kedua, pada saat saya dikonfrontasi oleh penyidik KPK bersama empat orang yang ada di ruangan itu, mereka menyampaikan, ya Pak Ganjar enggak pernah menerima. Mas Ganjar enggak pernah menolak, karena mas Ganjar enggak pernah menolak, karena kecil katanya, kurang gede. Oke, yang orang ngomong kecil, dia satu-satunya orang yang saya baca dari seluruh media dan dakwaan-dakwaan, ya cuma itu yang menyebut saya. Bahkan ketika disebut, oh nolak kok, karena kecil. Terus dia dapat yang gede, iya, kapan diambilnya? Kira-kira bulan September, Oktober, di ruangan siapa? Ruangan Ibu A itu. Oke, Ibu A-nya sudah meninggal bulan Juni. Sehingga rekayasa itu dibuat sedemikian rupa, mudah-mudahan enggak ada kaitannya dengan Pilkada 2018. Yakin, Pak Ganjar, spesial pun enggak terima. Saya kira tidak perlu bersumpah atau mau gantung diri di mana lah. Saya kira yang paling pas semua dikonfrontasi dan saya akan buka sejelas-jelasnya. Semua bilang tidak dan saya bilang, ya saya pernah ditawari. Kalau saya kemudian mau maling, mau nyolong, pasti saya bilang, tidak lupa, tidak lupa, itu lebih enak. Ini mengingatkan saya kalau di sepak bola, rambutnya, gayanya, jawabannya ini, Jose Mourinho. Putih, gaya bahasanya bisa ngeles terus, makanya disebut the special one. Bisa jadi jurkam nih. Ini tadi di KTP tadi ya, Pak ya, sudah dijelaskan juga, sudah cukup meyakinkan. Mas Daniel Johan, ini kan Mas Daniel kan juga memonitori sektor pertanian dan pangan. Mungkin ada pertanyaan untuk Pak Ganjar. Waktu saya diketahui untuk acara ini, itu begitu banyak aspirasi dari para nelayan, Mas Ganjar. Jadi tantangan Mas Ganjar kan salah satunya menurunkan tingkat kemiskinan, tetapi yang pasti 100 ribu lebih nelayan menyatakan tidak akan memilih Mas Ganjar. Karena Mas Ganjar tidak punya keberpihakan terhadap nelayan. Itu kampanjanya PKB. Yang saat itu dipidatokan di Tegal. Dan saya mendengarkan itu dengan baik. Dan PKB sudah saya berikan penjelasan, yang katanya tidak berpihak dan memilih. Saya tidak dipilih karena saya jahat, saya persilahkan, jangan pilih saya kalau saya jahat. Jangan pilih saya kalau saya tidak memilih nelayan. Maka PKB harus saya kasih tahu, data yang dipegang, saya kira tidak terlalu akurat. Yang kedua, apa yang dikerjakan untuk membantu mereka. Karena sebenarnya nelayan itu, ketika keputusan nasional meminta canterang itu tidak boleh, karena itu diasumsikan itu merusak lingkungan, maka yang mesti dilakukan adalah bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk menggantikan alat tangkap itu. Saya kira yang dimaksud Pak Johan tadi itu. Dan sekarang kita berikan alat tangkapnya itu. Yang kedua, yang mesti dijelaskan lagi adalah, ketika kemudian mereka kita ukur ulang, semua memakdon ukuran itu. Maka nelayan pun harus bareng-bareng bersama kita, governance. Mesti jujur, mesti punya integritas. Seluruh nelayan yang biasanya ke sana, ke laut, itu tidak pernah mendapatkan jaminan solar. Sekarang saya kasih jaminan. Sekarang kita masukkan juga perbankan untuk bisa memberikan modal kerja kepada mereka. Dan tolong dicadat, yang meminta pengunduran waktu agar canterang itu masih berlaku adalah Gubernur Jawa Tengah. Masih mau menanggapi? Ya, satu, karena pemerintah itu melakukan pendekatan kekuasaan. Yang diharapkan nelayan sangat sederhana sebenarnya. Menantang pemerintah termasuk Pak Gubernurnya yang waktu itu dipilih untuk melakukan kajian. Sehingga tidak secara sepihak pemerintah menyatakan bahwa alat itu merusak. Sehingga saya rasa kalau misalkan Mas Ganjar dengan berani selaku Gubernur melakukan kajian yang melibatkan seluruh pihak, kampus, pemerintah, nelayan, saya rasa itu menjadi terobosan yang penting untuk nelayan. Pertanyaannya Yahud. Jadi setelah acara ini saya kira Anda harus ketemu saya, kajiannya sudah berjalan, melibatkan undib, dan ada satu anggota DPRD yang hari itu hadir, sayangnya tidak dari PKB, yang datang ke laut sampai jam 1 dini hari dan sudah ada hasilnya. Maka kenapa saya berani melakukan itu? Bahkan saya sampaikan sama Bu Menteri, kalaulah sampai akhir tahun ini migrasi alat itu belum bisa dipenuhi oleh pemerintah, maka canteran harus diundur lagi. Dan itu yang mengatakan saya lagi. Mas Bas, pertanyaan mau nanya lagi Mas dari tadi. Iya, satu hal yang saya lihat dari Pak Ganjar ini memang dari perspektif media ya, sejak jadi Gubernur periode pertama 2013, ada gebrakan memang. Terutama yang marah-marah di jembatan timbang. Tapi setelah itu, seperti ditelan bumi, jarang terdengar. Entah, marahnya kayak Sandiwara. Masa semua boys ini marah-marah? Pertanyaan saya, apakah memang Pak Ganjar itu nggak mau terlalu diekspos, nggak mau pencitraan, atau memang nggak punya peluang, nggak punya kesempatan untuk muncul di panggung nasional? Saya berharap sebenarnya tindakan di luar yang marah-marah, yang sangat mungkin pencitraan tadi, itu tidak terlalu sering. Untuk kemudian saya bisa membuktikan, ya, pengguli di jembatan timbang ternyata ada. Saya intip dua minggu. Ada penerimaan CPNS, ada di situ, ada di Samsat. Tapi tidak tahu apakah itu tidak terlalu seksi untuk news, karena kami di daerah. Yang kedua, ketika kemudian reformasi birokrasi saya lakukan itu, sehingga 2015-2016 KPK memberikan penghargaan kepada kami, karena kami mengelola gratifikasi terbaik, dan saya juga pelapor terbanyak pada saat itu, dan itu ternyata bukan news. Dua kali, kemarin angkatan kedua, Bupati, Wali Kota, saya antarkan ke KPK. Mungkin bukan cuma Jawa Tengah saja. Saya hanya ingin menyampaikan pada kawan-kawan Bupati, do and don't. Semuanya mesti tahu. Apakah kita ditutubat? Maka saya tulis di media Mas Bas, OTT dan kendablekan publik. Kenapa saya tulis itu? Sebenarnya saya ingin menyampaikan saja. Apalagi yang mau kita cari. Setelah saya ngamuk itu, saya enggak enak. Orang tua menyampaikan, Mas Ganjar jangan marah-marah. Tapi saya iseng, kemudian saya teliti sendiri kecil-kecilan menggunakan media sosial. 94 persen menyatakan, setuju Mas, tolong marah lagi. Sekarang saya diminta, mbok marah lagi. Saya enggak bisa. Ketika kemudian saya menemukan hal-hal yang negatif, saya tawarkan kepada media tidak terlalu seksi. Kalau saya bawa media, ntar pencitraan. Enggak enak gitu. Jangan terlalu sering marah, tapi kecuali.